Diduga akibat pemadaman listrik yang menyebabkan kebakaran pada rumahnya, keluarga korban hendak mendatangi PT PLN area Manokwari untuk meminta pertanggung jawaban. Selain itu, kritik juga diberikan para warga atas lambannya kinerja pemadam kebakaran. Korban kebakaran yang terjadi pada Kamis dini hari, Ferry mengatakan mereka akan mendatangi PT PLN Persero Areal Manokwari untuk meminta dan menuntut pertanggung jawaban atas peristiwa kebakaran yang telah menghanguskan kediaman mereka. Peristiwa kebakaran tersebut diduga kuat akibat korsleting listrik karena seringnya pemadaman listrik secara bergiliran. Ferry juga akan meminta agar pihak PT PLN Persero Areal Manokwari tidak lagi melakukan pemadaman listrik menjelang hari raya Natal karena dinilainya dapat merugikan masyarakat. Ini harapan saya, harapan saya itu saya memindu kepada PLN. Tolong, ini kita kebaris besar dan tolong pemadaman itu stop. Nanti 2018 kan, tiba-tiba kamu penjelang kopuk pemadaman, oke silahkan. Jadi rumah ini seperti begini, jadi dia punya kebakaran itu dari meteran dari atas turun ke bawah, tidak, bukan dari kompor kapat tidak, tidak. Tidak, langsung dari meteran. Sementara itu terkait peristiwa kebakaran tersebut, kritik juga disampaikan masyarakat kepada petugas pemadam kebakaran milik PMK Manokwari. Warga mengatakan meski kantor pemadam kebakaran berada dekat dengan lokasi tempat kejadian kebakaran, namun upaya pemadaman api yang dilakukan sangatlah lambat. Hal ini patut menjadi catatan bagi Bupati Demas Paulus Mandacan, selaku pimpinan daerah, agar dapat melihat kinerja dari petugas damkar. Warga menilai selama ini jika terjadi peristiwa kebakaran, pemadaman terhadap api lebih awal dilakukan oleh water cannon milik Polda Papua Barat, ataupun aparat TNI yang ikut membantu proses pemadaman api. Setelah kami di sini melihat bahwa kantor pemadam kebakaran itu dekat dengan lokasi di sini, kok bisa tidak ambil langkah secepatnya untuk bagaimana mengambangkan korbannya. Sekarang kena kebakaran, kasus kebakaran. Dilihatkan supaya pemadaman api, tolong supaya petugas-petugas pemadaman kebakaran itu difungsikan dengan baik, sehingga bisa memperhatikan tugas dengan baik-baik. Karena air-air ini, lampu-lampu ini padam, artinya menyebabkan bisa terjadi kebakaran. Ini tadi malam saja tiga rumah langsung. Nah jadi mungkin ke depan, Pemadaman tersebut untuk memperhatikan hal ini. Untuk itu warga berharap pemerintah Kabupaten Manokwari dapat memperhatikan kondisi tersebut melalui penyediaan sarana mobil pemadam kebakaran yang memadai. Yosep Nonaki mengabarkan. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!